tapi jangan khawatir penggantimu sudah ditemukan ayo silahkan keluar apa ucup sungguh plot twist sekali anjir aku pikir dia dipecat dia kembali sebagai seorang CEO anjir Halo teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel Neolite jadi kali ini kita memainkan game Smackdown Pain lagi ya dan mari kita lanjutkan season modenya si ucup jadi langsung aja kita mulai ya gak usah lama-lama kita pilih season continue oke Survivor Series start program oke coy jadi kemarin kita udah berhasil bikin Vince McMahon itu ya menerima tantangan kita coy tapi kayaknya kemarin gue dibukul coy waktu mau tanda tangan kontrak gitu deh pokoknya PPV kontrak gitu tapi gue gak tau kontrak apaan coy itu nah ini ajir ini kenapa si ucup dihajar gini deh gak ada ceritanya si ucup dihajar kayak gini ya sama Vince McMahon coy tanding aja belum kok oke mari kita mulai ya pastinya ini gue bakal lawan Vince McMahon coy tapi sebelum itu gue edit dulu ini gue tambahin dulu hmm oke apaan nih yang harus gue tambah coy poin gue cuma 29 kita tambahin ini aja dah ke speed aja kali ya biar agak cepet lah jalannya si ucup ini oke kita cek ini sob zone dan gue masih belum bisa beli kartu coy yaudah nanti aja ini langsung kita next match nah ini dia Lord ucup ngelawan Vince McMahon coy akhirnya setelah kemarin gue ada masalah gue dipenjara ya kemarin anjir gue dijeblosin ke penjara sama Vince McMahon coy ditangkep polisi juga kampret emang oh langsung mulai aduh kampret men baru mulai udah diserang gue sihatan belum siap gue anjir nih uh lepas bro uh jago dia anjir eh buset badan gue udah kuning coy nih rasain tuh wah langsung kunci bro gak ada rubrik kayaknya ini belum apa-apa udah kuning bedan gue anjir sini bro kita dengkul palanya nah nonton nih oke dia main pukulan terus ya dari tadi anjir aduh 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 nih kita coba chop slam coy nonton kah iya nonton tadi ya aduh 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 lepasin bro aduh aduh nampletnya orang nah lepas bro lepas iya aduh aduh choke slam sekali lagi iya berhasil choke slam gue temen-temen ya beneran dia udah kuning juga nih rasain nih cengkul counter bro coba kita smack oke mamam tuh semekan dari Lord Ucup tambah dari pojok kena wasitnya juga coy nih mau apa bro kena pukulan maut aduh monter nih ah sialan mau apa lo bro aduh sialan aja aduh kena sama gua aduh aduh di kunci mau-mau belum bisa lu aja wah ambil barang dia coy ngapain lu bro kalau bawa gituan segala aduh aduh bangke emang nih orang nggak boleh kalah cuy kita wajib menang ya melawan Vince McMahon ini karena kita udah berapa kali selalu dikerjain cuy aduh mamam tuh coba kita serang ini mantap lanjir tanpa deki ya ternyata ini aduh aduh sakit betajir aja palunya sakit betajir smack lah langsung oke badan dia merah aku uci dah mamam tuh nggak perlu lama-lama ya cuy langsung kita akhiri kalau ada kesempatan mantap si wucuk menang lawan Vince McMahon apa yang akan terjadi selanjutnya nih oh nggak ada yang nggak ada sesuatu yang terjadi ternyata ya kita save eh salah anjir hehehe kenapa gua pilih no anjir gua pilih yes lah oke udah gitu doang ya tidak terjadi apapun cuy setelah gua ngalahin si oh ini dia ini nih mau ngapain nih aku ingin semuanya mendengarkanku ya semua orang tahu apa yang terjadi pada aku di Survivor Series dan semua orang tahu hasil dari pertandingan antara ucup dan aku jadi malam ini aku disini untuk mengakui kalau kemarahanku ke ucup sudah sangat parah sekali aduh so jadi malam ini gua bakalan mengkliarkan semuanya mengkliarkan meluruskan semua salah pahamannya disini secara publik so ucup dateng kesini loh jadi dia mengakui kekuatannya si ucup ternyata enggak coy ucup telah muncul he looks worried i don't think he trust him for one second iya ucup nggak percaya sama Vince McMahon iya mereka saling bertatap-tatapan ini aku menerima eh eh mental keras mu tch and i am willing to let go of smoft oke aku ingin minta maaf aku ingin memaafkan dan melupakan jadi kamu memaafkan ku aku akan menjadi teman denganmu aku gak percaya ini bro iya aku juga gak percaya bro itu gak mungkin dikatakan sama Vince McMahon anjay ah yang bener aja anjir masa gue berteman sama Vince McMahon tunggu tidak ucup aku bener-bener hanya ingin berterima kasih dan aku juga ingin berkata kamu dipecat apa tuh kan sekarang pergi kamu dari sini tuh kan ini nih ini ada udang dibalik batu itu tidak bener bukan jangan pernah percaya sama Vince McMahon coy sumpah jadi ini seujub beneran dipecat ya yang bener aja anjir masa ucup dipecat terus ucup nanti makan gimana cuy dia gak ada kerjaan oh iya dia masih punya bisnis warnet ya tapi ya bisnis warnet tuh kecil untungnya aduh 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 kita lihat apa yang terjadi lagi deh ini adalah momen yang sangat menyenangkan dalam hidupku aku tidak harus melihat surat ini kepadamu dikarenakan kelakuanmu yang sangat buruk akhir-akhir ini dengan memanfaatkan kekuasaan kamu akan disuspend disuspend tuh semacam iya discursing gitu ya iya surat ini udah ditanda tangannya masih EO tapi jangan khawatir penggantimu sudah ditemukan ayo silahkan keluar apa ucup sungguh plot twist sekali anjir aku pikir dia dipecat dia kembali sebagai seorang CEO anjir mereka berjabat tangan mantap sekali anjir dia adalah seorang CEO petarung anjir si ucup jadi CEO cuy gua jadi CEO dari WWE atau Smackdown atau intinya si ucup sekarang jadi bossnya lah menggantiin si Vince McMahon anjir lah asik banget anjir aduh aduh next bisa gitu ya storynya anjir lah gak nyangka gua ya apa kau memanggilku aku yang membuatmu menjadi dirimu sekarang ini ucup so jangan kamu terbawa suasana inget itu tugaskan dia ke handicap atau special referee handicap apa kamu serius kamu harus memikirkan ulang ucup oke kita kasih dia pertandingan handicap bro handicap tuh yang one on three gitulah supaya si Vince McMahon tuh dikeroyok anjir kejam banget gua ya tapi itu ya sepadan lah balasan dia selama ini cuy yang udah gak ganggu gua terus ya langsung aja next match gua pengen lihat iya itu dia jadi Vince McMahon ngelawan dua orang remisterio sama Kavo Guerrero cuy mantep banget aja kita skip aja iya si Vince McMahon kalah syukurin bro aduh 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 ya dia ngamok cuy eh ya kau ingin aku menyetirmu menyetirmobilmu siapa kamu pikir dirimu itu i'm not a damn chauffeur chauffeur itu apaan gua gak tau cuy kayak babu itu ya mungkin oke kesini kasih gua kuncinya wah kita disetirin sama Vince McMahon anjir hehehe hehehe jeroda telah berputar cuy dan sekarang si ucup lagi di atas hehehe hehehe anjir mantep banget anjir jadi ini gua cuma tarung sama Vince McMahon doang ya habis itu gua jadi CEO dan gak bakal tarung lagi hehehe kita coba next match lagi ajer oh ada pertarungan lagi cuy dan gua ngelawan Nikolai Volkov oke ya kita mulai kita melawan Nikolai Volkov Lord Ucup versus Nikolai Volkov oke kita udah mulai Lord Ucup melawan Nikolai Volkov siapa ya Nikolai Volkov ini brandy-brandy nya melawan Lord Ucup Lord Ucup ini adalah CEO loh macem-macem kamu ya sama CEO nanti gua pecat loh hehehe udah gak Vince McMahon aja gua ya harus menjadi CEO yang baik cuy jangan seperti Vince McMahon ya hmm ih menghindar dia kampret hmm loh kenapa bro berdiri bro kekuatan CEO wah ngontor nih oke ukulan CEO ayo serang sini kita chock slam ngontorkah iya ngontor dendrata waduh dibanting gua aduh diapain chock aduh sakit anjir hei robrek woy hmm loh ya dengkulan CEO oke kekuatan dengkul CEO hmm hei hei kesialan kita tendangan tipuan set set terkasih tendangan tipuan lagi ya ini dia set set aduh bangun aduh monter aduh sial men ayo bangun hmm 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 ayo berdiri bro berdiri bro hmm 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 berdiri lagi men sini hmm ya ngindar aduh aduh bangke emang masuk dulu he he ya kemana sih dia hmm hmm berdiri aduh monter dia kita pukul ya eh bangun aduh hamper ah hamper aduh 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 lepas my man kita pukul lagi mantep banget aja kita dengkul belum aduh aduh kemudian ngontor aduh 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 apain sih ya kita taruh break keluar dia ayo maju sini ayo sini naik bro ayo naik naiklah ayo aduh Aduh, sini naik Easy banget ya jir Nikolai Volkov ini Dia bahkan Nggak bisa ngelawan gue cuy Ya udahlah, kita siksa aja nih Abis itu kita kunci Aduh Aduh, kuning Aduh Tenang ucup, tenang ucup Aduh Oke Serang sini, kita chokeslam ya Oke Kita akhiri dengan cepat aja nih Biar nggak lama-lama Oke, kita kunci Dua Tiga, oke Ya, turn lah ya Aduh, harusnya gue respect sih ya jir Si Nikolai kan nggak ada masalah sama gue ya Nah yaudah Ngetown juga nggak apa-apa kok Asal jangan fight ya Atau attack Nanti bakal dipukul balik cuy Oke, gue menang Oke, gue menang Ucup aku dengar kamu Akan meletakkan posisimu sebagai Firemind on the leg Dan melawan Mr. McMahon again Iya, gue bakal nantang McMahon lagi nih Kita pilih ladder atau table cuy Ladder tuh ngambil sabuk Table tuh apanya Kita coba table dah Hmm, aku I see Rumornya bener ya Ada rematch Table mode Iya, kita bakal main Table mode Melawan Vince McMahon lagi Coy Hmm, oke Iya Kali ini gue yang ngehajar si Vince McMahon Aduh Ternyata gue juga dihajar Welcome to the end Bentar, bentar, bentar Table mode tuh kayak gimana ya Gue gak tau aja Malam ini ucapkan rematch Dengan Mr. McMahon Iya, taruhannya adalah Kursi sebagai CEO itu ya Siapa yang akan menjadi CEO selanjutnya Setelah pertandingan berakhir Oke Kita pertaruhkan posisi CEO Mantap lah Kita upgrade dulu ini Endurance Mantap Endurance nya udah 8,5 Strength 8,5 Ya udah cukup kuat lah Table Single Jadi ini mode table Temen-temen Gue belum paham mode table Kayak gimana Ya, kita skip aja Oke, kita udah mulai Table match Karena Vince McMahon Lawan Lord Ucup Jadi ini table match Sepertinya kita harus Pake meja ya Kayaknya sih Kalau gak salah Kita harus ngehancurin meja gitu Siapa yang Paling cepet Kena banting Nanti bakal kalah cuy Siapa yang pertama kali Bisa ngebanting di atas meja gitu lah Atau ngerusakin mejanya Nanti bakal menang Sepertinya sih gitu Sini Vince McMahon Mohon maju lo Kita hajar aja dulu dah Si kapret satu ini Loh, kepala dia udah merah Gak apa-apa Kita hajar terus cuy Sampai dia kesakitan Oke Tuh, kan udah pusing dia Berani-berani Nyalawan Lord Ucup Kita smack Mamam tuh, bro Oke, kita ambil aja Mejanya Berdiri Aduh, salah pencet gue Harusnya di X ya Oke Ini Oke Langsung menang, bro Ternyata Gak peduli Lawan masih sehat Yang penting berhasil Mecahin mejanya ya cuy Yang bakal menang Ucup Mengambil kemenangan Aku rasa itu berarti Dia masih menjadi Seorang chairman Atau CEO Dan dia melemparnya Ke McMahon Yang dia lakukan Dia udah mendapatkan Balas jendamnya Tapi aku rasa dia tidak peduli Dengan posisi CEO Atau boss lagi Cik Oke Ucup Merayakan kemenangannya Kali ini Tapi Fokusnya kali ini Berganti Menjadi Tahun depan cuy Tahun yang akan datang Oke Jadi gitu ya Gue menang cuy Tapi si Ucup ini Dia gak peduli Jadi boss lagi cuy Kayaknya si posisi CEO Atau bossnya Nanti bakalan Dibalikin lagi ke Finspec Mahon cuy Ucup Tunggu sebentar Sorry aku tau Sedang Sorry aku tau Kamu sedang Dalam perjalanan pulang Tapi Bulan depan itu Ada Royal Rumble Apa kamu Ingin ikut Wah Ini nih Kesukaan gua cuy Hmm Ambil bagian Ya ambil bagian lah Oh begitu Ya maaf ya Mengganggu Sampai jumpa Minggu depan Oh Aku maksudku Sampai jumpa Tahun depan Selamat tahun baru Wah Udah tahun baru aja cuy Oke Kita save Oke teman-teman Jadi cukup sekian ya Karena tadi udah Mainin 3 match Gua berhasil Ngalahin Finspec Mahon Tadi Mode table Terus Yang pertama kali Juga Udah Dua kali Gua ngalahin Finspec Mahon Jadi Cukup sekian aja ya Nanti akan Dilanjut ke Part selanjutnya Yang mana Di part selanjutnya Nanti bakalan ada Royal Rumble cuy Di season mode ini Jadi cukup sekian Sampai jumpa Di video gua selanjutnya Bye bye Baik Sampai jumpa Sampai jumpa